Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar dan sahabat haizofers dimanapun kalian berada Semoga semua senantiasa diberikan kesehatan dan dilimpahkan resekinya amin amin ya robbal alamin Bertemu lagi nih bersama Bang Mimin di channel kesayangan kita semuanya Channel yang akan terus membahas dan menginfokan berita terbaru dan menarik seputar pasangan Heiko dan Rangga Asov Buat kalian yang baru menemukan channel Bang Mimin Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga bunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info yang akan Bang Mimin upload setiap harinya Nah kali ini Bang Mimin mau ngebahas soal Bang Asov dan Anggika Bolsterly Dimana mereka akan satu proyek di sinetron terbaru Bang Asov yaitu diantara dua suami Meskipun sinetronnya belum tayang, namun sudah ada trailernya di SCTV Jadi kita tunggu saja kapan tayangnya Dan juga Bang Asov akhir-akhir ini lebih disibukan dengan syuting sinetronnya diantara dua suami Sedangkan si cantik atau si eneng Heiko juga disibukan dengan syuting sinetron rindu bukan rindu Nah dimana Bang Asov lebih menghabiskan waktu di lokasi syuting bersama Anggika Dibandingkan dengan sang tekasi yaitu Heiko van der Vecken Salah satu followersnya itu ada yang tanya gimana rasanya syuting sama Rangga Asov Sosok orang yang introvert banget, Abang Asov kan orangnya introvert, terus kayak dingin dan cuek gitu Terus di dalam unggahan IG-nya Anggika ini Abang Asov lagi cuek Dan sedang berbicara dengan handphonenya, yang sedang video call-an Dengan siapa itu, Bang Mimin juga kurang tahu juga Tapi Bang Mimin yakin itu dengan Neng Heiko van der Vecken Soalnya mereka masih saling berhubungan Hanya beda proyek saja, pas lagi break dari syuting langsung video call-an sama si Neng Kata Anggika Bos Terli, Bang Asov, itu orangnya dingin, dan cuek Kalau Bang Mimin melihat langsung, mungkin lawan mainnya kurang pas di hati Abang Asov Tapi kalau di samudera cinta Bang Asov ini, orangnya sangat ceria, dan juga sangat perhatian Kalau menurut Bang Mimin, kalau menurut kalian gimana? Tentu seru banget dong syuting bareng Bang Asov Karena Bang Asov itu kan lumayan profesional gitu Seperti dulu di waktu Neng Heiko saja, kalau mau syuting Yang sekiranya itu rumit, nanyaknya pasti sama Bang Asov Mungkin Bang Asov itu lebih banyak pengalamannya dibanding Neng Heiko Jadi sepertinya Anggika dan Bang Asov syuting di antara dua suami Ini menikmati perannya, dan juga mereka sudah dapat kemistri satu sama lain Kalau menurut kalian gimana nih? Lebih seru sama Anggika Bos Terli, apa sama Neng Heiko? Bisa kalian komen di kolom komentar Sama siapa yang cocok? Kalau menurut Bang Mimin sama siapa saja pasti seru Karena itu adalah sebuah sinetron Mungkin saja bisa diterapkan di dunia nyata Atau cinta lokasi Namun semua orang bisa kayak gitu Jadi kita pasrahkan saja deh sama keduanya Semoga hubungan mereka berdua langgan Sampai ke pelaminan amin amin ya robbalalamin Yang penting doa yang terbaik saja buat Bang Asov dan Neng Heiko Sepertinya Bang Mimin pamit undur diri dulu apabila ada kesalahan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Jangan lupa untuk like komen seher video Bang Mimin ini Terima kasih untuk waktu kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali